Pemirsa vaksinasi yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Barat bekerja sama dengan tempat wisata menyedot antusias ribuan warga. Pasalnya warga yang sudah melakukan vaksinasi bisa berwisata gratis. Untuk menyedot antusias warga melakukan vaksinasi, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan tempat wisata di kawasan Lembang Kabupaten Bandung Barat menggelar wisata vaksin. Alhasil ribuan warga dari beragam profesi mengikuti gelaran vaksinasi. Selain diberikan fasilitas vaksinasi yang nyaman, ribuan warga tersebut bisa memanfaatkan tempat wisata untuk berwisata gratis. Tidak sedikit warga yang setelah melakukan vaksinasi bisa berkeliling menikmati keindahan alam di tempat wisata dan bisa melakukan swafoto di pinggir danau serta mencicipi kuliner sehingga vaksinasi yang biasanya terlihat panik dengan vaksinasi sambil wisata membuat rilek dan menumbuhkan imunitas tubuh. Peserta vaksin mengaku nyaman dengan pelaksanaan vaksinasi di kawasan wisata. Selain tidak membuat tegang, vaksinasi di tempat wisata sekaligus dimanfaatkan untuk mencari udara segar. Enak ya, terus dari segi-segi penglihatannya kayak enak juga, nggak terlalu tegang juga. Kalau misalnya di air rumah sakit itu kan tegang ya jadinya, vaksin enak. Menurut aku, tempatnya nyaman atau gimana? Nyaman banget ya, untuk vaksinnya sendiri, tempatnya luas, jadi kita bisa jaga jaraknya benar-benar gitu. Terus tempat ini kan alam, jadi bisa menyatu sama alam. Bisa berwisata juga ya? Bisa berwisata juga di dosen Bapak. Menurut pengelola tempat wisata, Endi Cahyadi, tujuan vaksinasi sambil wisata tersebut dapat meningkatkan imunitas sehingga dapat membentuk herd immunity untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19, sekaligus mendukung program nasional dalam memerangi COVID-19. Vaksinasi tersebut disambut antusias ribuan warga. Vaksinasi tersebut rata-rata diikuti seribu warga tiap harinya dan dilakukan hingga lima hari dengan penyuntikan dosis vaksinasi pertama Moderna. Diharapkan dengan adanya yang vaksinasi di tempat wisata, bisa meningkatkan geliat wisata di kawasan Lembang yang sudah berangsur-angsur dibuka pemerintah.